Oke kita mulai ya teman-teman ya ya Oke selamat sore semuanya sore ini kita ada sharing ya spesial dari Mas Novianta Kuswandi beliau coach ya dan trainer sudah ada beberapa buku nanti mungkin bisa perkenalkan beberapa bukunya nah sore ini kita ada sharing tentang learning business maturity model ya nah ini ini bagaimana ini tadi dibalik layar tadi Mas Kuswandi sudah sharing sedikit ya menarik sebenarnya memang kita harus ke arah ke sini ya kalau selama ini mungkin dalam tanda petik pelatihan kita hanya terbatas dari apa namanya sisi administratif ya belum menyentuh ke proses ya Kebanyakan HR enggan untuk ke proses karena dalam tanda petik sukanya mungkin hanya di belakang meja ya enggak 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 mau ke lapangan yang memang kita harus touch kesana nah ini yang penting ya kita harus membaca pikir kita ya ini juga sebenarnya berhubungan dengan pelatihan yang akan kita lakukan nanti tanggal 1 Juni ya 1 Juni itu ada tentang lean ya jadi HR itu sebenarnya harus punya pengetahuan yang one package ya harus harus full pengetahuan yang macam-macam sehingga bisa bisa menjadi partner bisnis perusahaan ya dalam segala hal ya termasuk dari learning dari dari sisi apa namanya kos efisiensi dan sebagainya ya nah oke mungkin untuk mempersingkat waktu silakan Mas Mas Kuswandi ya untuk bisa sharing boleh saya request screen sharenya share screennya Mas oke di-close dulu Mas Mas Ferry sudah kelihatan sudah kelihatan sudah kelihatan ya oke sip baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa bertemu dengan berjumpa bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman semoga silaturahmi ini adalah awal silaturahmi kita di surga terima kasih Pak Ferry untuk kesempatannya ya saya bisa share di hadapan teman-teman tentang learning and development maternity jadi secara konsep sebenarnya konsep ini sudah muncul dari tahun 2011 sayangnya nggak cukup familiar di Indonesia ini ke mute ya fasilitatornya di mute oke saya ulangi ya oke saya ulangi lagi ya jadi secara konsep sih sebenarnya sudah ada dari semenjak tahun 2011 dipopulerkan oleh John Bersin salah satu favorit saya kalau ngomongin people development jadi kalau teman-teman familiar dengan Devurix, Devurix itu tokohnya di HR kemudian ada satu lagi tokohnya di learning and development saya saranin teman-teman juga ngikutin beliau ya karena konsep-konsepnya menarik dan ini sebenarnya konsep yang saya ambil dari John Bersin saya sendiri baru berani share ini di tahun-tahun akhir ini karena harus ngebuktiin dulu nih harus ngerasa ngebuktiin dulu kemudian baru berani share ke teman-teman jadi itu pengantarnya teman-teman jadi salam kenal nama saya lengkapnya Novianta Koso Andi teman-teman boleh panggil saya dengan Andi jadi saat ini saya bekerja di people and organization performance coach di solusi bangunan Indonesia formerly ini adalah Holesim Indonesia kemudian saya juga founder lembaga psikologi terapan ini adalah beberapa buku yang saya tulis jadi kalau salah satu kalau teman-teman pengen mendalami materi ini juga ini saya tulis di buku people development handbook disitu sih sedikit ya saya bahas kulitnya dan semoga abis ini saya bisa tulis lebih dalam lagi tentang materi ini nih learning and development materi terus ada buku saya juga namanya coaching handbook ini adalah buku yang berdasarkan kompetensi kompetensi coach dari international coach federation ada juga buku good talent management practice ini buku pertama saya nah oke langsung saja teman-teman sebelum kita mulai teman-teman boleh masuk ke menti.com kemudian masukkan kode ini 560916 ya silahkan ini saya masukin di cat oke oke teman-teman bisa ke menti.com kemudian teman-teman gunain kodenya 560916 silahkan diisi oke kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya nah akan ada dua pertanyaan teman-teman pertanyaan pertama yuk kita lihatin organisasi kita learning and development atau people development atau department training di perusahaan Anda saat ini fokusnya di area mana sih? apakah kompetensi atau performance? nanti kalau teman-teman fokusnya di kompetensi diarahkan ke kiri kalau fokusnya ke performance diarahkan ke kanan kemudian apakah fokusnya untuk menciptakan spesialis atau menciptakan generalis kalau spesialis ke kiri kalau generalis ke kanan oke silahkan sudah ada nih generalis performance oke oke pergerakan sudah mulai banyak yang isi ya belum semua nih masih banyak yang belum nih cepat diisi kemarin oke kwadran mana yang kamu pilih masih kayaknya separohnya belum nih kita tunggu lima lagi centralis yang performance ayo belum bergerak lagi oke empat lagi empat lagi tiga lagi dua lagi oke satu lagi oke Pak Ferry boleh dipandu teman-teman dulu saya coba copy hasilnya dulu oke oke rekan-rekan nah ini kita ada agenda ya nanti tanggal 1 Juni ada pelatihan tentang LIN ya jadi teman-teman bisa ikut ya karena ini sangat berguna sekali ya HR terutama GE itu banyak banyak yang wish-nya ya jadi silahkan join nanti materinya Pak Rinto ya Pak Rinto ini memang dia spesialis untuk implementor di LIN system ya lalu jangan lupa nanti besok tanggal 21 ya tanggal 21 kita ada bahas tentang performance management ya nah sekali lagi saya tekankan ke teman-teman untuk yang sudah join member HRPP Indonesia wajib punya kode kalau nggak ada kode sorry ya hari ini nggak bisa dapat sertifikat dan nggak bisa dapat materi ya untuk yang dapat untuk yang sudah punya kode silahkan isi kode ya yang belum bisa ngisi bit.ly ya terus garis miring kode member ya silahkan diisi dilihat dulu anda group mana HRPP berapa jangan sampai salah ya karena nanti akan saya lihat saya cek kalau misalnya salah otomatis saya batalkan ya bisa dapat kode otomatis nggak bisa dapat sertifikat untuk bukan untuk hari ini aja tapi untuk ke depan pun karena data yang masuk salah ya nggak sesuai dengan grup anda ya jadi ayo teman-teman yang mau ikut tanggal 21 dan tanggal 30 ya tanggal 30 nanti ada pembahasan tentang developing impactful HR system for organization ya ini sedikit banyak nanti ada hubungannya dengan materi yang dibagikan sama kemiripan lah ya dibagikan sama mas mas Andi ya lalu sudah ya sudah oke yuk mongga mas baik ini hasilnya boleh minta reaction tepuk tangan dulu asik kedengeran ya oh iya bisa ya oke ini ya oke Pak Subban bisa tuh reaction tepuk tangan nah teman-teman ini adalah hasilnya dan wah saya senang sekali ini hasilnya ini menarik jadi kalau lihat hasilnya dari survei yang dilakukan maka yang pertama yang apa namanya yang pertama ya itu ada di generalisasi kemudian di urutan kedua di kompetensi dan generalisasi baik saya request dong satu orang yang sudah ngisi fokus organisasinya di generalisasi menciptakan generalis dan performance yang tadi yang ngisi di sini boleh share silahkan silahkan yang tadi ngisi generalis and performance di organisasinya seperti apa sih ceritanya kita silahkan kita mulai dari wanita cantik ya Mbak Berlianti Mbak Berlianti tadi ngisi apa Mbak Berlianti halo Pak selamat sore selamat kenal tadi ngisi apa tuh generalisasi sama performance boleh diceritain kondisi di organisasinya seperti apa baik makasih untuk Pak Andi kesempatannya kalau untuk background perusahaan kami kebetulan ada di bidang retail ya Pak ya untuk fokus penjualnya sih untuk penyewaan penan seperti itu sih Pak sama memberikan sarana hiburan untuk customer ada departemen training ya di perusahaan kalau masuknya ke HRD sih Pak kenapa fokusnya di trainingnya perusahaan Mbak Berlianti itu di generalis dan performance baik kalau untuk sini kita ada training itu ada kegiatan training rutin Pak untuk frontliner nah dari frontliner itu salah satunya ada bagian kekasem betul so based selain training yang dibikin apakah kompetensi apakah performance lebih ke kompetensi lebih ke kualitas oke thank you Mbak Berlian kita sekarang minta satu orang lagi Pak Ferry yang kompetensi sama generalis di absen aja nih Pak Ferry silahkan yang tadi ngisi kompetensi dan generalis yuk kita lihat kalau tadi yang cantik sekarang kita cari yang ganteng ada sahabat saya nih Pak Filip Mas Filip tadi ngisi mana nih Mas Filip Mas Filip hilang oke ada yang mau share kompetensi dan generalis kondisi di kondisi perusahaannya oh diwakilin Mbak Murni juga ada nih Mbak Murni gimana Mbak Murni Mbak Murni tadi milih yang mana halo ya Mas halo ya tadi kalau gak salah kalau gak salah ya Mas maklum di rumah ya kan apa kabar tadi aku generalis sama kompetensi aku pilihnya boleh diceritain Mbak ya karena kalau misalkan di perusahaan kita sendiri memang kita melakukan proses training melihat juga berdasarkan dari kompetensi dari masing-masing personal yang ada jadi tidak bisa menyamaratakan semua kebutuhan yang ada di semua user jadi akhirnya kita bisa dikategorikan generalisasi tapi kita melihat dari kebutuhan kompetensi yang tersedia gitu menurut kita Mas oke thank you Mbak Murni Mbak Murni ini dari JNA terima kasih loh sudah ingat loh saya hari ini nyirim barang dua barang lewat JNA loh pasti barangnya akan amanah ditunggu sebelum tanggal yang lebih lama lagi baik thank you teman-teman sharingnya jadi saya wrap up ya jadi sebenarnya people development atau learning and development atau training departemen di perusahaan itu dia bermainnya di seputaran sini aja sebenarnya apakah fokusnya menciptakan orang-orang yang spesialis atau menciptakan generalis atau fokusnya berdasarkan kompetensi atau berdasarkan performance cirinya gampang banget teman-teman kalau teman-teman kiblatnya adalah kompetensi metrik kiblatnya adalah training metrik maka kecenderungannya teman-teman kiblatnya adalah kompetensi tapi kalau teman-teman oke aku punya kompetensi metriknya nih saya punya training metriknya nih tapi itu saya letakin fokus utama saya adalah saya training on demand learning on demand berdasarkan kebutuhan lain function untuk mendongkrak performance mereka maka kecenderungannya adalah performance base nah nanti kita lihat lagi ya seberapa banyak organisasi people development yang ada di dunia ini yang berfokus ke kompetensi ataupun yang berfokus ke performance begitu juga ada yang training and development dia fokusnya menciptakan spesialisasi dan ada yang menciptakan generalisasi contohnya adalah PLN PLN itu dia fokusnya adalah menciptakan spesialisasi orang-orang di PLN itu kan teknisi-teknisi yang dia spesifik ngerjain tugas-tugas tertentu sehingga mereka fokusnya menciptakan spesialisasi kemudian ada juga organisasi yang menciptakan generalisasi ini salah satunya organisasi saya dulu ya dulu bos saya itu bahkan bilangnya saya pengen semua bisa semua jadi dia pengen menciptakan generalisasi pertanyaannya adalah mana yang lebih efektif mana yang lebih mature di organisasi nanti kita akan kita akan parkir pertanyaan itu mana yang lebih mature penggunaan kompetensi atau performance menciptakan spesialisasi atau menciptakan generalisasi nah di satu sisi adalah teman-teman tadi juga ada survei kedua ya kalau teman-teman meng-empathize melihat organisasi melihat perusahaan Anda sebenarnya minat pertama perusahaan Anda itu dimana sih apakah menciptakan efektif dan efisien proses atau menciptakan employee yang kompeten atau sales and grow-nya tinggi atau yang ketiga adalah financial result menariknya adalah menurut teman-teman organisasi itu mementingkan proses yang efektif dan efisien dan finance itu berada di pilihan nomor 4 nah kita balikin sekarang kalau kita balikin dengan konsepnya si balance score cut begitu ya balance score cut itu menempatkan finance dia di posisi pertama teman-teman nah ini kalau direpresentasikan ke balance score cut finance perspektif itu di posisi pertama teman-teman tadi menempatkan di posisi keempat posisi kedua dari balance score cut adalah customer which is ngomongnya adalah sales and grow yang ketiga adalah proses efektif dan efisien proses dan yang keempat baru competent employee so artinya teman-teman saat kita salah meng-empathize berempati terhadap kebutuhan organisasi maka yang terjadi adalah kita juga salah memberikan treatment betul ya organisasi itu kan pengennya kan ini kan yang paling utama adalah financial financial viability costnya lancar dia untung itu yang utama kemudian yang kedua dia dapat supaya financialnya untung maka customer-nya harus bagus prosesnya efektif dan efisien kemudian didukung oleh employee yang kompeten nah menariknya adalah yang seringkali dimainkan oleh teman-teman HR dan LND pada khususnya kita main pada level yang paling bawah pada layer yang paling bawah sehingga yang terjadi adalah ini nah ini yang kemudian terjadi jadi yang akhirnya kita itu menjadi cost center departemen yang apa namanya yang menjadi tempat cost itu dibuang dan apa researchnya researchnya ini saya ambil dari BCG BCG itu Boston Consulting Group dia mensurvey ternyata 10-45% operational expand-nya organisasi itu digunakan untuk membiayai support function untuk membiayai gajinya Mas Ferry untuk ngebayarin THR-nya Mas Philip untuk membayari bonusnya Mbak Lydia untuk ngebayarin benefitnya Mas Agung dan seterusnya dan operational cost yang lain dan bayangin saja organisasi mengeluarkan 10-45% untuk support function loh untuk departemen-departemen yang cost itu timbul di sana departemen-departemen yang tidak menghasilkan profit secara langsung padahal riset lain ngomongin LND itu dia cuman berkontribusi 4-6% saja terhadap finansialnya si organisasi ngeri gak ya coba lihat kita menghabiskan 10-45% operational expand tapi sumbang sih kita itu cuman 4-6% saja jadi kalau kita connecting the dots ini nih ini connecting the dotsnya nih kita mengeluarkan operational expand 10-45% yang kita gak meng-empatize si organisasi dimana organisasi itu pengennya ujung-ujungnya duit di satu sisi kita ini adalah cost center departemen yang mengeluarkan duit kan bukan gitu ya investasi buat training itu mahal banget loh kita ngirim kita bikin in-house training itu itu sekitaran 25 juta sampai 35 juta per page dengan 25 karyawan artinya memang cost buat departemen training itu tinggi banget nah kemudian kalau kita gak bisa menemukan connecting the dotsnya maka yang terjadi akan seperti ini kalau organisasi kita turun departemen pertama yang dibidik untuk di kurangi costnya untuk dikurangin budgetnya pasti departemen yang menimbulkan cost salah satunya adalah learning and development itu akan selalu berulang di seluruh organisasi bisnis yang gak bagus lihatin departemen yang costnya paling gede nih departemen training budgetnya dikurangin trainingnya dihentiin orang-orangnya kemudian bisa di outsource kondisinya akan terus begitu teman-teman saat kita cuman menjadi cost center saja yang tidak pernah connect pada kebutuhannya organisasi ingat tadi ya kebutuhan organisasi pertama adalah financial so itulah kenapa si CEO itu lebih senang ngomongin ngomong sama orang sales yang dia menghasilkan profit ke organisasi dibandingkan ke orang-orang support yang dia menghabiskan support nah sekarang kita coba connecting the dotnya kita cari titik-titiknya bagaimana caranya supaya kita bisa empathize kita bisa merasakan si kebutuhannya organisasi kita bisa memenuhi kebutuhannya si organisasi tadi itu ingat tadi ya ujung-ujungnya sebenarnya duit ujung-ujungnya adalah uang karena kita bekerja bukan di perusahaan sosial bukan di organisasi sosial kalau organisasi sosial beda lagi nanti metriknya tapi kita bekerja di organisasi yang ujung-ujungnya adalah duit UUD nah kalau dicari connecting dotnya teman-teman connecting dotnya disini sebenarnya kita butuh punya responsibility terhadap tumbuhnya organisasi kita butuh punya tanggung jawab terhadap gedenya organisasi kita di satu sisi juga kita juga punya responsibility untuk mengeksekusi inisiatif-inisiatif kita perkawinannya nanti akan ada disini teman-teman saat kita punya responsibility yang tinggi dan kita punya responsibility yang tinggi terhadap bisnis dan kita punya responsibility yang tinggi juga terhadap departemen kita maka yang terjadi kita akan memainkan peran sebagai bisnis partner sehingga teman-teman kalau dulu si istilah bisnis partner itu jadi istilahnya orang HRBP jadi monopolinya orang HRBP sebenarnya bisnis partner itu tidak hanya monopolinya orang HRBP sebenarnya bahkan konsep ini pun nyebar tidak cuma hanya di HRBP kalau teman-teman nanti googling ada konsep finance as business partner ada juga konsep safety as business partner dan di LND juga ada muncul konsep LND as a business partner apa itu yang kita paham konteksnya organisasi yang kita bisa mengempati kebutuhannya organisasi dan inisiatif kita itu sejalan dengan bisnis konteknya organisasi sehingga kesimpulannya ini learning and development as a business partner are not only a people consultant but also performance consultant nah bedanya apa bisa jadi kita akan berpikir yang namanya people development atau learning and development itu cuman people consultant doang kalau ngomongin people consultant kan ngomongin kompetensinya doang cuman ngomongin skillnya doang cuman ngomongin knowledgenya doang tapi apakah si knowledge sama skill tadi itu direct ke performance enggak kenapa bisa begitu karena masih ada beberapa elemen yang memungkinkan si kompetensi tadi itu itu menjadi performance elemennya apa elemen lainnya contohnya adalah komitmen kalau orang punya kompetensi enggak punya komitmen enggak akan jadi performance elemen lainnya apa elemen lainnya adalah si infrastructure sudah punya kompetensi punya performance punya kompetensi punya commitment tapi enggak punya infrastructurnya untuk perform maka juga enggak akan perform kemudian yang berikutnya elemen berikutnya adalah operational system prosesnya nah kalau diibaratkan menjadi begini jadi supaya si siapa pembalap nomor satu sekarang siapa ya Mas Feria Mikkel Sumaker masih enggak sih masih ya nah pembalap Mikkel Sumaker itu supaya dia jadi juara satu maka harus ada tiga komponen di situ yang pertama adalah si Mikkel Sumaker memang harus jago yang kedua adalah mobilnya bagus dan yang ketiga adalah BBM-nya juga bagus bayangan saja kalau si Mikkel Sumaker dia mau balapan F1 tapi yang dipakai adalah BEMU teman-teman maka yang terjadi walaupun skillnya jago tapi infrastructurnya enggak memadai mobilnya enggak memadai maka yang terjadi juga dia enggak akan sampai finish enggak akan jadi juara satu maka butuh yang disebut sebagai management infrastructure di situ dan berikutnya butuh juga si mobil tadi itu F1-nya itu diisi dengan BBM yang keren kemudian sistem-sistemnya juga dijalani dengan bagus maka itulah yang disebut sebagai operational system teman-teman bisa bayangin si Mikkel Sumakernya sudah jago tapi si Mikkel Sumakernya sudah jago mobilnya bagus tapi isi BBM-nya pakai minyak tanah maka yang terjadi juga Mikkel Sumakernya enggak akan perform enggak akan jadi juara satu nah teman-teman kalau dulu perspektif kita nih people development itu cuma ngurusin si Mikkel Sumakernya doang nah sekarang kalau kita ngomongin learning and development as business partner yang butuh kita omongin juga si performance consultant-nya atau yang butuh kita omongin adalah mobilnya dan juga BBM-nya nah ini scoop-nya jadi luas nih contoh gampangnya apa contoh gampangnya begini nih kalau di luar sana kan ada konsultan-konsultan yang ngebantuin kita dari sisi manajemennya dari sisi prosesnya contohnya ada BCG Boston Consultant Group ada Conferi yang gede-gede ada Mercer dan lain sebagainya mereka mereka menganggap mereka adalah HR consultant kalau kita ngomongin HR consultant itu kan sebenarnya nggak cuma people doang kan tapi ada prosesnya nah begitu juga sebenarnya peran kita sebagai learning and development kita sama kok sebenarnya bedanya adalah mereka adalah konsultan yang di luar perusahaan dan kita adalah konsultan yang ada di dalam perusahaan permainan kita harusnya kita punya permainan yang sama seperti permainnya teman-teman BCG teman-teman Conferi teman-teman Mercer dan lain sebagainya seterusnya kita punya dua permainan di situ permainan people dan permainan performance consultant oke itu pengantar dari saya sebelum kita masuk ke yang lebih dalam lagi nih ada pertanyaan mungkin kita diskusi dulu ya silakan yang mau tanya pertanyaan ada diskusi di chat tadi apa ini fokus saat ini saya lagi fokus ke generalis untuk menciptakan news ya kalau news itu berarti berita nih new leader ya new leader sebenarnya matris kompetensi menjadi acon awal untuk mencapai performance dengan goal KPI yang ditetapkan bagaimana kira-kira menurut mas Goswandi thank you pak subhan pertanyaannya menarik ini saya simpen ya nanti kita plot kita masukin ke dalam konsepnya si bersin ini kita simpen dulu ada lagi pertanyaan atau diskusi atau ini kayaknya konsepnya terlalu mengawang-awang nih boleh komen atau sekalian apa namanya misi tadi yang menti.com yang kedua tadi mas oke kalau begitu sambil menunggu pertanyaan saya chat lagi ya teman-teman kita masuk pada questioner kedua nih questioner kedua silahkan ke menti.com kemudian masukin kodenya adalah ini what's up sudah satu orang dua orang tiga orang empat orang empat orang lima tujuh oke sepuluh sepuluh dua belas terus tiga belas empat belas kita tunggu sampai minimal dua lima lah ya biar mewakili ini harusnya bisa lima puluh nih tujuh puluh peserta tujuh puluh peserta ya oke ayo diisi dua puluh dua empat dua empat oke oke tiga satu tiga satu 30 detik lagi ya kita tutup ya tiga satu oke saya tutup mas Ferry boleh diini dulu saya copy hasilnya dulu oke 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 teman-teman tanggal 31 Mei nanti kita ada training di ESC ya jadi ini trainingnya tanpa tools ya maksudnya tools Excel ya toolsnya semuanya learning manual jadi silakan yang mau join ini yang yang sharing dari Bu Tanti ini dosen ya ada beberapa teman-teman kemarin yang japri ternyata dosennya jadi silakan yang mau ikut dan kemudian kita ada lanjutannya sebenarnya ya lanjutannya waduh saya lupa ini tadi atau mungkin disini nah ini yang ini ya eh mas tadi ada dua pertanyaan nih mas pertanyaan pertama yang diisi sama teman-teman oh ada dua pertanyaan yang tadi udah ngisi ada satu pertanyaan lagi ya oke silakan mas Ferry sambil dilanjut nih saya ngopi ya jadi nanti tanggal 13 Juni kita ada sharing online ya training online lah ya bagaimana mengonline kan tools psikotest ya pakai cara yang murah ya cuman memang gak bisa otomatis 100% karena kita gak pakai program tapi paling gak bisa lah kalau pakai tools-tools yang kayak kayak apa namanya kayak apa namanya DSC papikostik atau adversity quotient ya yang pilihan-pilihan bisa ya jadi teman-teman bisa ikut jadi yang tanggal 13 Juni ini lanjutan ya lanjutannya dari tanggal 31 Mei ya jadi 31 Mei ini kita belajar manualnya bagaimana yang tanggal 13 Juni itu kita belajar cara mengonline kan ya jadi beda ya sama sekali yang tanggal 13 tidak ada membahas masalah bagaimana menginterpretasi ya kita hanya belajar bagaimana buat formulirnya mengonline kan delivery assessment dengan asesi supaya hasilnya valid ya jadi kalau assessment online itu yang dikhawatirkan adalah yang ngerjakan orang lain ya bukan si asesi bukan si kandidat ya terus kemudian yang keempat adalah pengolahan isian data sehingga kita bisa dapat interpretasinya ya jadi tidak ada membahas tentang interpretasi untuk tanggal 13 Juni hanya bagaimana mengonline kan dengan biaya yang 6 rupiah ya dengan source yang kita punya ya seminimal mungkin dan ini tentunya kita bisa pakai terus-menerus ya jadi tidak melekat ke perusahaan skill-nya skill untuk kita sendiri mau pindah perusahaan 10 kali yang penting kita sudah paham interpretasi yang nanti tanggal 31 ini ya 31 Mei atau mungkin punya tools Excel-nya kita bisa online kan kapanpun ya seperti itu oke saya sudah ready nih oke mongga mas wih baik teman-teman ini adalah hasilnya saya selalu senang nih dengan hasilnya saya baru sharing learning and development ini di dua lokasi dua komunitas ini komunitas kedua saya dan menariknya adalah teman-teman apa ya dari sisi surveinya bagus-bagus nih menuju ke arah yang benar gitu ya nah kita lihat hasil surveinya teman-teman yang pertama adalah saat ini klien kami Departemen Learning and Development memandang service yang kami berikan itu seperti apa nah ceritanya begini teman-teman izinkan saya ngasih pengantar ya pengantarnya pesawat Boeing 787 itu kalau dijual teman-teman bisa googling itu harganya sekitar 1,7 triliun rupiah dan terpisahlah ada seorang nirmawan yang dia pengen membeli pesawat Boeing 787 kemudian dia pengen hibahkan ke Afrika dan yang terjadi adalah setelah pesawat Boeing 787 itu mendarat ke Afrika orang-orang masyarakat di sana itu kemudian benar memanfaatkan pesawat 787 itu untuk apa? mereka memanfaatkan pesawat 787 itu untuk berteduh nah teman-teman bisa lihat teman-teman bisa bayangkan pesawatnya harganya mahal banget 1,7 triliun rupiah dan dimanfaatkan hanya untuk berteduh padahal fiturnya itu luar biasa canggihnya sayangnya adalah tidak dimanfaatkan fitur-fitur tadi itu tidak dimanfaatkan oleh maksimal oleh masyarakat Afrika mereka hanya dimanfaatkan pesawat itu hanya dimanfaatkan untuk tempat berteduh saja dan itu yang bisa terjadi di tempat kita di tempat people development di tempat learning and development kita create programnya keren banget fitur-fiturnya keren manfaatnya kita ngerasa keren banget tapi bagi klien kita itu dianggap sebagai bisa jadi dianggap sebagai tempat berteduh doang manfaatnya gak diambil secara maksimal nah so yang terjadi adalah suaranya customer itu matter banget tuh apa yang customer nilai terhadap service yang kita berikan itu matter banget sehingga ini ini pertanyaan yang sama nih pernah gak teman-teman tanya ke klien ke customer ke karyawan yang ikut programnya teman-teman kemudian menanya eh menurut Anda service kita itu seperti apa sih nah kalau kalau karyawannya menilai bahwa oke service yang Bapak kasihkan itu konsep-konsep yang Bapak kasihkan itu secara konsep itu bagus secara deep kelasnya itu bagus tapi saat saya harus kembali lagi ke lapangan saya harus trial and error lagi untuk mengaplikasikan hasil belajar saya maka yang terjadi itu adalah pilihan pertama tadi atau pilihan kedua adalah learning adalah persiapan untuk posisi berikutnya nah bisa jadi teman-teman juga memilih nih oh setelah saya cek ke customer saya kemudian si customer saya yang nilai oke learning yang saya dapat materi training yang saya dapat ini adalah bekal saya untuk posisi berikutnya karena saya ngerasa saat ini saya sudah gapnya sudah ketutup maka training yang saya dapatkan untuk posisi berikutnya atau yang ketiga learning adalah learning yang saya pelajari adalah skill yang saya butuhkan untuk kondisi saat ini untuk current position dan yang terakhir adalah learning adalah perbaikan terus menerus atau continuous improvement so teman-teman kalau kita balikin ya kalau yang pertama ini bersin menyebutnya sebagai episodic jadi sebutannya lain sebutannya lain adalah apa namanya sesional training sesional training kalau yang kedua sebutan eh sorry kalau yang kedua ini learning adalah persiapan untuk posisi berikutnya si bersin menyebutnya sebagai continuous atau empowering yang ketiga si bersin menyebutnya sebagai responsif dan si keempat bersin menyebutnya sebagai anti-factory nah menariknya adalah ini survei yang disampaikan oleh si bersin menariknya dari populasi yang disurvei oleh si bersin yang berada di level 4 ini cuma ada 6% dari seluruh organisasi yang dia survei ini kalau kita ada 10 tambah 19 tambah 14 berarti 42 ya 42 9 per 42 berarti sekitaran berapa persen tuh berarti sekitaran 1 per 5 berarti 20% nah ini menariknya adalah kalau teman-teman kalau kita nge-claim bahwasannya learning adalah continuous klien kita meng-claim bahwasannya service yang kita kasih di departemen training itu sebesar 20% kalau ini kita lihat surveinya ini 20% itu berada di level 4 artinya perusahaan kita lebih jago daripada yang disurvei oleh si bersin nah kita butuh cross-check lagi nih apakah memang benar bahwasannya kita memang sudah semester itu cara cross-checknya gampang banget fokus kita di learning itu apa sih kalau fokus kita di instructional design nah nanti alignmentnya dengan apa kalau fokus kita pada talent pipeline line kita seperti apa kalau kita learning on demand fokus kita seperti apa nah boleh boleh saya boleh saya panggil satu teman kita untuk sharing yang ngisi di learning on demand yang tadi ngisinya learning on demand kondisinya seperti apa silahkan silahkan Bu Iryani mau sharing tadi ngisi di mana Bu baru masuk Pak baru masuk yang sudah ngisi tadi yuk silahkan silahkan Mbak Lydia mungkin tadi yang tanya siapa ya Pak yang di chat tadi ya yang di chat tadi siapa Pak Ferry yang di chat Mas Subandani nah boleh di chat Pak hadir betul Mas Subhan tadi milihnya yang mana Pak yang implementasi instructional design handle talent atau yang learning on demand instruction design Om oke boleh diceritain Pak jadi saat ini kan tim development selalu merumuskan kemudian selalu mereview apa namanya perform mereka kemudian juga mendesain kemudian setelah itu baru kita kita review implementasi desainnya gitu oke berarti benar-benar bermaksud ke EDDA ya kurang lebih seperti itu jadi lebih fleksibel sih pada prinsipnya fleksibel jadi ketika ada perubahan mereka melakukan perubahan kemudian mereka desain dari desain itu baru kita review implementasinya oke so pernah ngelakuin survei sederhana nggak Pak kalau inilah apa namanya si customer-nya Pak Subhan itu nganggep nganggep service yang dikasihkan oleh teman-teman LND itu di mana pada prinsipnya sih kalau survei kita lebih merujuk ke apa namanya goal ke achieve KPI-nya ya Om ya jadi nggak maksudnya setelah melakukan program-program yang ada di development itu kita biasanya nggak langsung lakukan survei tapi apa namanya hilirnya itu ke achievement KPI-nya jadi artinya ketika seseorang tidak achieve nanti kita akan review apakah ada aspek dari kompetensinya atau aspek non-kompetensi jadi kan ada ada aspek ada dua aspek yang mengaruhi achieve KPI-nya itu ya dari kompetensinya atau non-kompetensi jadi hulunya adalah kompetensi hilirnya adalah performance betul betul thank you Pak Subhan thank you di perusahaan apa nih Pak Subhan kebetulan di cahaya pengajaran abadi om distributornya pelumas Shell masih lancar bisnis alhamdulillah agak sesak-sesak nafas ketemu obatnya ya thank you ada lagi yang mau share tadi Pak Subhan cerita di implementasi dari instructional design ada yang mau share di area lain handle talent pipeline ataupun learning on demand di organisasinya kita panggil ibu-ibu nih siapa siapa Pak Ferry biar ada suara-suara yang renyah begitu Bu Shesha Bu Shesha Mbak Ratu Farah boleh Mbak Ratno boleh atau Mbak Widuri nih Mbak Widuri suaranya renyah juga nih buri-buri gimana gitu lagu ya silahkan Mbak Widuri yuk Mbak yuk jangan malu-malu jangan malu-malu jadi kita coba ngebangun webinar yang tidak searah nih teman-teman oke kalau gak ada ini ya saya ini aja saya sambit lagi baik so teman-teman saya kembali lagi ke slide ini menariknya adalah yang pertama kalau teman-teman fokusnya di learning kalau kliennya menganggap bahwasannya proses learning and development yang dilakukan itu adalah continuous improvement maka seharusnya dia edit value-nya department learning Anda itu adalah learning on demand tapi kalau klien Anda menganggap bahwa service yang dilakukan itu pada trial and error learning adalah persiapan untuk posisi berikutnya kemudian learning adalah mempelajari skill yang dibutuhkan dia pasti ada di sini nih diantara implementasi instructional design sama handle talent pipeline nah bedanya apa sih teman-teman EDDA teman-teman familiar ya coba saya minta chatnya nih teman-teman kalau EDDA itu singkatan apa silahkan di chat dulu EDDA belum ada yang chat kepanjangan apakah EDDA silahkan di chat teman-teman biar kita satu bahasa personalized design development oke thank you Mbak Julia Junita ya Junita bener ya jadi awal-awal training yang terstruktur itu dimulai dari instructional design jadi ceritanya dulu itu ada peneliti gitu ya kemudian dia neliti bagaimana sih caranya menghasilkan orang-orang yang punya kompetensi seperti di West Point saya agak lupa namanya siapa nah kemudian setelah dia teliti akhirnya dirumuskanlah oh ternyata di West Point itu cara mendidiknya ada instructional design nah kemudian muncul lah yang pertama itu EDDA training analyze atau training assessment kemudian design and development learning program kemudian implementation learning program kemudian muncullah evaluation nah ini adalah konsep awal banget yang kita pakai tuh sampai sekarang pun sebenarnya masih familiar dipakai pertanyaannya itu adalah hasil goal akhir kita yang ingin kita capai atau itu adalah standar minimal sama sebenarnya teman-teman seperti SOP si EDDA itu sebenarnya adalah standar minimal yang perlu kita lampaui sebenarnya artinya apa kalau teman-teman mengejar kesempurnaan di EDDA sebenarnya teman-teman hanya sampai di sini nih pada level 2 jadi analogi gampangnya begini saya sudah mengimplementasikan TNA dengan baik dan benar saya sudah melakukan TNA berdasarkan 3 hal dari sisi person dari sisi position dari sisi tasknya kemudian saya sudah ngedesainnya sama develop learning programnya juga sudah excellent banget saya implementasikan learning learning design dan developmentnya secara excellent kemudian saya juga melakukan evaluasi dengan excellent nah kalau itu teman-teman lakukan secara excellent maka yang terjadi sebenarnya teman-teman baru di level 2 ini jadi kalau ngomongin maturity ini ini bayi ini bocil nih nah kalau teman-teman sudah excellent lakuin itu teman-teman sudah jadi bocil nih pucah cilik ya nah level kalau ngomongin ini maka seperti yang Pak Subhan tadi bilang ini hulunya adalah kompetensi hilirnya adalah performance cara permainannya sederhana banget kalau kita ngomongin level 2 ini pasti permainan cuma gini kita bikin kompetensi metrik kemudian untuk bikin TNA kemudian kita assess kompetensi metriknya gapnya di mana ketemu gapnya di mana kita bikinlah training metrik habis training metrik selesai kita bikin katalog training habis bikin katalog training diserbar inilah itu katalog training ke karyawan-karyawan ke tim-timnya ke seluruh karyawan kemudian karyawan memilih dari katalog training itu permainan kita cuman segitu terus gitu-gitu terus dan yang terjadi adalah edit value-nya terhadap organisasi sebenarnya tidak tinggi buktinya apa bukti sederhananya gini di organisasinya teman-teman rata-rata karyawan masa kerjanya karyawan sudah berapa tahun rata-rata boleh di chat teman-teman rata-rata masa kerjanya karyawan Anda sudah berapa tahun boleh di chat 2 sampai 4 tahun 4 sampai 5 tahun oke baru 2 nih 2 sampai 3 dominanya 25 tahun di atas 3 tahun 10 tahun rata-rata ya wow rata-rata 10 tahun 14 tahun 2 sampai 6 tahun 2 tahunan di atas 2 tahun di atas 10 tahun oke pertanyaan saya berikutnya teman-teman kira-kira supaya orang itu kompeten let's say ya teman-teman orang HR ya supaya teman-teman kompeten di area HR kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk berada di posisi itu kemudian teman-teman bisa ngelakuin pekerjaan itu butuh waktu berapa lama 2 tahun jadi orang kalau dia ditempatin di posisi itu dia bisa ngerjain itu setelah berapa tahun tuh 2 tahunan oke 2 sampai 3 tahun 3 sampai 5 2 tahun nah 1 tahun 2 tahun oke 1 tahun baik thank you teman-teman nah ini kan hal yang menarik kan ya 3 tahun dia akan sustain perform nah ini hal yang menarik nih teman-teman kalau lihat di chat sebelumnya berapa tahun sih rata-rata masa kerjanya masa kerjanya itu teman-teman sudah 4-5 tahun 10 tahun bahkan ada yang rata-ratanya 14 tahun nah padahal untuk ahli di bidang tertentu dia hanya butuh waktu 1 tahun sampai 3 tahun nah kalau permainan kita adalah permainan kompetensi ini kan nggak match ya nggak matching ya uang dia saja sudah bekerja di area itu sudah 14 tahun kompetensi apalagi kira-kira yang dia masih cap padahal dia sudah 14 tahun kerja di situ padahal kalau menurut teman-teman saat dia sudah ditempatkan di situ di 1 2 tahun 3 tahun dia sudah ahli di tempat situ artinya kalau permainan kita di level 2 maka yang terjadi edit value-nya bagi land function nggak ada karena ya karyawan kita udah 14 tahun lho ngerjain hal-hal yang sama terus pertanyaannya kenapa mereka nggak perform nah bukan masalah kompetensinya ternyata masalahnya adalah masalah yang lain nah itulah kenapa kita as learning and development kita butuh me-leverage fungsi kita nggak cuma sebagai people consultant tapi sebagai performance consultant kalau level kedua ini hulunya adalah kompetensi hilirnya adalah performance maka level ketiga ini hulunya adalah talent hilirnya adalah performance dan level 4 ini hulunya adalah lihat ya hulunya adalah performance hilirnya adalah performance nah ini bedanya nih jadi ini swifting banget tuh kalau kita ngomongin ke sini ya level kalau kita mau naik kelas maka permainan kita tidak hanya ngurusin kompetensi doang tapi permainan kita sekarang ke level ini ke organization capability nah ini pertanyaan dulu nih sebelum kita saya bahas lebih dalam lagi tentang organization capability teman-teman apa kalau kita ngomongin organization capability apa sih organization capability nya si Samsung ada yang tahu kalau ada yang tahu saya kasih hadiah buku coaching handbook saya kirimin apa organization capability nya si Samsung wah bener nih Mbak Junita bener ya bener Mbak jadi organization capability itu adalah apa yang menjadi pembeda si organisasi itu dengan organisasi lain dan pembeda itu itu sangat susah untuk ditiru oleh organisasi lain nah bener Samsung adalah pembedanya adalah innovation kok bisa innovation iya karena awalnya Samsung berdiri itu perusahaan apa perusahaan mi jadi dari perusahaan mi kemudian bergerak bertumbuh menjadi perusahaan teknologi dan yang kuat dari Samsung itu adalah inovasinya organization capability adalah inovasinya hal yang sama nih seandainya saya tanyain ke teman-teman kita kan sekarang sudah menjadi HRS business partner apa organization capability di organisasi anda syaratnya tadi ya itu membedakan dengan organisasi lain yang kedua tidak mudah ditiru oleh organisasi lain Pak Agung ini nih apa namanya menjebatani nih organization capability sama dengan core competency bagi organisasi iya ayo teman-teman silahkan apa yang membedakan organisasi anda dengan organisasi lain kalau bahasanya Pak Agung apa sih core kompetensinya si organisasi anda boleh di chat boleh di chat resource and capital oke bu julia intelektual capital bisa ditiru gak bisa ditiru dengan gampang gak bu dengan oleh organisasi lain Pak Gurit Gurit Eni Astuti kerjasama bisa ditiru gak dengan mudah oleh organisasi lain kerjasama itu kalau mudah ditiru berarti belum belum ngomongin organization capability organization organization capability jadi dia cirinya begitu ya yang pertama adalah menjadi pembeda dengan organisasi lain dan yang kedua adalah tidak mudah ditiru oleh organisasi lain kita balikin ke Samsung apa yang membedakan Samsung dengan yang lain inovasinya jelas apakah mudah ditiru oleh perusahaan lain tidak kenapa karena dia punya historical yang kuat terhadap si inovasi tadi itu contoh lain nih teman-teman contoh lain adalah semen Indonesia kalau ditanya semen Indonesia apa yang membedakan Anda dengan organisasi-organisasi lain semen Indonesia akan bilang yang membedakan saya dengan industri lain adalah supply chains supply chain nya si semen Indonesia kenapa karena hampir di seluruh Indonesia kita punya channeling untuk distribusi dan itu akan sangat sulit di duplikasi oleh industri-industri lain dia akan bilang begitu nah balik ke sini teman-teman balik ke sini so kalau kita ngomongin ke sini ke level 4 ke organization capability development teman-teman butuh tahu dulu sebenarnya si organisasi kita itu dia punya pembeda apa sih faktor pembeda apa sih yang kemudian kita berperan terhadap pembeda tadi itu jadi yang kita omongin tidak hanya day-to-day kompetensinya si karyawan kita tapi hulunya adalah si organization capability-nya atau kalau kalau ngomongin hulu outcome-nya adalah si performance dan muncul lagi sebagai performance ini detailnya seperti ini teman-teman detailnya adalah seperti ini jadi kalau yang paling bawah incidental training dia modelnya adalah sesional jadi bisa jadi organisasi itu tidak punya departemen training kemudian land function itu dia minta training dia minta learning and development dia langsung datang ke HR dan sesional banget kemudian HR kemudian nge-proof di area situ jadi namanya incidental kemudian yang cukup expand ini level yang biasanya kita mainkan adalah training and development excellence apa ini sifatnya adalah program etik jadi kita punya kamus kompetensi kita punya training metrik kemudian kita punya training katalog dan ada program program etiknya yang ada di training katalog tadi itu ini cukup program etik cukup advance dibandingkan yang incidental naik level berikutnya talent and performance improvements yang dibangun apa? yang dibangun adalah strategiknya sudah mulai ngomongin strategik di sini nah kalau beberapa organisasi ya talent itu dia tidak di jadiin satu dengan departemen learning and development nah padahal kita bisa bermain di area situ kalau kita mau major lebih major kemudian lebih banyak diajak ngomong oleh land function maka kita butuh masuk ke area talent and performance improvement nah salah satu yang bisa dilakukan adalah ngeliatin tuh struktur organisasinya mungkin gak departemen talents and performance improvement yang ada di area lain itu dijariin satu dengan si area LND dan kalau boleh benchmark di SBI solusi bangun Indonesia kita melakukan hal yang sama jadi di solusi bangun Indonesia kita jadiin performance performance management sama orang-orang talents itu di dalam satu struktur namanya PPM people and performance management nah permainan kita di area sini kemudian organization capability development kita ngomongnya culture nah kemudian learning means to leadership adalah agility learning into the individual ini continuous improvement jadi yang kalau si klien kita menganggap training yang dikasihkan itu adalah untuk lifelong employability gitu ya bagi organisasi ini menciptakan culture belajar yang sehingga ujung-ujungnya adalah orang itu perform di situ nah kita masuk lebih dalam lagi coba kita matching antara kita konekkan antara si modelnya bersin yang tadi yang si empat level maturity tadi itu dengan devurics biasanya eh sorry ini konsepnya devurics ya familiar dengan ini kan ada process ada people ada future ada day-to-day operations nah kalau si devurics bilangnya kan gini ya perkawinan antara proses dan future itu adalah strategy partner biasanya kita sebagai orang people development mainnya cuma di area sini nih area people baik untuk day-to-day operations maupun future strategic day-to-day operations apa ini kompetensi nih untuk strategic permainan kita adalah untuk talent management nah padahal teman-teman kalau kita ngomongin tools learning development itu ada kok tools learning development yang juga ngomongin si proses gitu kan tidak hanya ngomongin people so lagi-lagi teman-teman ingat kalau kita mau naik kelas ke level ketiga keempat maka kita butuh leverage jadi kita tidak hanya sebagai people consultant tapi sebagai performance consultant coba ya teman-teman boleh chat nih apa tools kalau di learning and development kalau kita ngomongin individu dan konten konten itu skillnya kemudian pengetahuannya knowledgenya gitu ya kemudian ada individu sama proses proses kelompok dan kelompok sama konten oke teman-teman boleh chat kira-kira tools learning and development apa ya kalau kita ngomongin kelompok sama konten boleh di chat dulu teman-teman silakan yuk oke sambil teman-teman nulis ini saya baca chatnya nih bu marian nur yang sulit ditiru adalah resources dan capital kami karena bidang usaha kami adalah long term benefit dan resource kami monofoli di daerah keren nih terus pak agung nih mohon penjelasannya apabila suatu organisasi telah melaksanakan talent management dan proses seleksi sampai dengan persiapan talent melibatkan learning apakah dapat dikatakan organisasi tersebut berada di level 3 benar pak agung ini sudah sudah bisa dikatakan organisasi tadi itu maturity-nya di level 3 oke silahkan silahkan belum ada yang chat nih ini saya contohin ya kalau kita ngomongin konten sama kelompok kalau trend contohnya apa toolsnya contohnya adalah training kalau kita masuk ke dalam ruang kelas sama trendernya kan kita diajarin konten-kontennya kita diajarin skillnya kita diajarin knowledge-nya itu namanya konten dan pesertanya berapa banyak orangnya banyak banget maka kelompok kan disitu sehingga disini perkawinan antara kelompok dan konten toolnya adalah training nah sekarang kalau perkawinan antara individu sama konten toolnya apa tuh teman-teman boleh chat saya utang ini ya Bu Junita boleh di private message ke saya alamatnya nanti saya kirimi buku coachingnya ayo perkawinan antara individu dan konten silahkan di chat perkawinan antara perkahwinan antara individu individu sama konten bener bu mentoring ya jadi tool perkawinan antara individu individu plus konten ini adalah mentoring ini adalah mentoring bener kalau coaching ada di mana Bu coaching ada di mana ayo mana yang lain individu proses betul Bu Junita betul ya individu proses coaching betul individu proses ya jadi kalau ngomongin individu sama proses itu adalah coaching kalau individu plus kelompok kelompok proses on job training ya kalau on job trainingnya dilakukan oleh banyak orang bisa jadi dia adalah kelompok ya nah on job training ini karena dia ada di tempat kerja maka yang diomongin adalah konten maka on job training itu dia ada di area konten nah tinggal satu sekarang proses sama kelompok proses plus kelompok proses per kelompok nah ini contohnya toolsnya adalah facilitating ada juga group coaching teman-teman nah saya cat di situ ya nah ingat teman-teman tadi frameworknya si Dave Yuris ngomonginnya adalah HR business partner dia ngurusin empat kuadran proses sama people kemudian day to day sama future nah kalau kita bawa dalam konteksnya si bersin kita juga kok ngurusin proses kita juga kok ngurusin si contents kita ngurusin si people nya kok ini apa kalau kita ngomongin proses maka toolsnya learning and development ada si coaching ada facilitating ada group coaching teman-teman kalau kita ngomongin kontennya di situ ada training ada seminar ada mentoring nah sehingga kalau teman-teman lihat ini match nih sebenarnya antara konsepnya si Dave Yuris sama konsepnya si bersin cross-training Bu Hailani ini contents betul kontens nah nah sekarang kita bawa lebih detail lagi nih ini contoh aplikasinya nih teman-teman oke tadi kayaknya teorinya terlalu ngebayang-bayang gimana sih kita ngedaratin sekarang konsepnya nah ini yang coba kita lakukan di Holsim Academy jadi Holsim Academy itu dia berdiri dari tahun 2006 sampai sekarang kita namanya Synergy Development Center nah di 2006 sampai 2010 yang kita urusin itu benar-benar ngomongin core-nya core-nya itu apa ya kita kompetensi bis jadi hulunya adalah kompetensi gilirnya adalah si performance tadi kemudian horizon kedua kita ngomongin edit value ke organisasi kita mulai masuk ke learning sorry kita mulai masuk ke talents jadi kita mulai terlibat bahkan saat itu kita ngomongnya bahwasanya Holsim Academy itu adalah supply talent supply untuk organisasi jadi proses si talents itu digedein itu di areanya Holsim Academy jadi kita naik kelas dari level kedua ke level ketiga kemudian di level horizon ketiga dari tahun 2014 sampai 2018 kita turning business point nya tuh jadi yang kita mau fokusin pada performance sehingga yang terjadi kita itu dulu punya sekitaran 60 sekian orang di Holsim Academy di tahun 2014 karena kita mau business turning point ini benar-benar transformasi gede-gedean yang akhirnya dari 60 sekian orang itu kemudian cuma tinggal 5 orang saja karena kita beranggapan yang pertama adalah si learning and development itu adalah responsibility-nya land function untuk nge-develop kompetensi itu tanggung jawabnya land function tugas kita adalah menjadi coach menjadi facilitator yang ngebantuin land function untuk ngegedein performanya dia untuk mencapai performanya dia dan teman-teman bisa bayangin tuh dari 60 sekian orang tiba-tiba menjadi 5 orang permainan kita menjadi permainan yang sangat berbeda sekali nah gimana caranya kalau dulu ya caranya sama ya kita ngirim katalog kompetensi dan lain sebagainya kalau yang sekarang kita lakuin si 5 orang itu dibagi untuk masing-masing direktorat nah saya handle untuk direktorat non-manufacturing untuk area HR finance logistik supply chains kemudian untuk beton yang kita lakuin apa saya bisnis partnering membisnis partnering para manajernya para headnya sama yang saya tanya begini pak strategi bapak di tahun ini apa kemudian apa yang berbeda antara tahun ini dengan tahun depan tahun depan atau tahun depannya lagi apa yang berbeda di departemen bapak nah dari situ kemudian yang kita lakukan adalah kita ngenyusun learning and development journey-nya dari situ gitu ya nah itulah kenapa value preposition kita itu kita ngomongin yang pertama adalah talent affability with current and future competencies ini level ketiga kan tadi ngomongin talents and performance improvement terus yang kedua adalah multiskillate employee dan yang ketiga adalah high quality innovative and cost efficient and products jadi value kita yang pengen kita capek di level keempat tadi itu sorry maturity level keempat tadi itu kita masukin di value proposition kita bahwasannya value proposition kita adalah high quality innovative and cost efficiency products untuk si plan function kita framework yang kita pakai ini seperti ini jadi kita tidak pakai lagi ADDA yang kita pakai kita kita coba merangkum beberapa pendekatan kemudian kita akhirnya dapat pendekatan ini mulai dari preparation diagnostic implementation review and over sampai sustainability bedanya apa bedanya kalau teman-teman pakai ADDA itu di area sini diagnostic implementasi sama review nah ininya pun masih terbatas kan si ADDA itu contohnya kalau ngomongin ADDA kan dia ngomongin adalah kompetensi dan kita ngomongnya adalah proses dan si kompetensi tadi itu ini contohnya beberapa yang kita coba implementasikan ya bedanya lagi nih teman-teman kalau teman-teman ngomongin ADDA maka kan kegiatannya bisa jadi cuma satu hari dua hari tiga hari untuk training untuk closing gap tertentu nah kalau yang kita lakukan sampai pada hulunya adalah performance dan hilirnya adalah performance maka prosesnya memang satu cycle itu bisa jadi satu tahun contohnya adalah ini nih ini kerjaannya orang LND understanding the business nih contohnya kita kita bantu di Natabumi ya from deliver idea to sense performance jadi si GM-nya bilang Natabumi ini ini bisnis unit kita yang ngelola wis dia bilang aku pengen tahun ini timku yang idenya banyak itu dia gak cuman gak cuman menyampaikan ide doang tapi mereka juga bisa mengeksekusi idenya sampai akhir nah contoh lain transformation from safety leader to safety business partner ini untuk corporate OHS ini programnya sama ini programnya panjang nih satu tahun terus contoh lagi Semen Indonesia Logistics Safety Improvement dia sama hulunya adalah performance hilirnya adalah performance di dalamnya situ pasti people akan masuk sebaliknya kalau kita ngomongin people belum tentu prosesnya akan masuk saya coba share detailannya ya nah ini ini contohnya di project Semen Indonesia Logistics Safety Improvement nah tadi kan ini frameworknya ya dari preparation sampai sustainability tadi kan kalau ngomongin preparation ada define customer define client-based learning objective sama communications dan ini kita define dulu nih oh ini adalah organisasinya kemudian ini milestone-nya teman-teman bisa lihat ya milestone-nya sampai 1 tahun nih terus kemudian ini adalah CBL objective-nya client-based learning objective-nya nah kemudian baru ngomongin diagnostik nih kita diagnostik dulu nih kalau goal-nya adalah seperti ini tadi maka kita lakuin diagnostik sorry ini diagnostiknya hilang nah ini diagnostiknya nah kita lakuin diagnostiknya bukan hanya ngomongin si people-nya tapi ngomongin prosesnya di situ nah kalau ngomongin si people-nya doang dia di sini doang sih di driver management tapi yang kita lakuin kita juga ngomongin prosesnya ada vehicle management ada journey management ada load management ada sustainability management di situ nah dari sini kalau kita lihat kemudian oh ternyata ada opportunity nih opportunity-nya di mana driver management journey management sama vehicle management nah kemudian kita bikin prosesnya ya dari tiga opportunity tadi itu ini mulai yang communications terus ini prosesnya yang kita lakuin terus yang kita ingat tadi kalau kita ngomongin proses salah satu yang kita lakukan adalah facilitating dan ini yang kita lakuin kita facilitating kenapa kita facilitating karena kita yakin teman-teman itu sebenarnya sudah punya kontennya mereka sudah punya skill-nya sudah punya knowledge-nya yang belum adalah bagaimana membuat skill dan knowledge tadi itu bisa terimplementasi sehingga performanya itu dapat gitu ya jadi yang kita lakukan adalah facilitating dan dari facilitating tadi itu ini result-nya ini result-nya result-nya jadi ada journey management atau excellent journey nanti ini adalah yang akan kita lakukan terus ada excellent tracks dan kemudian ada excellent driver mana excellent driver kurang satu nih oh iya satu lagi nah terus kemudian habis itu apa yang kita lakuin nah ini ada si trucks inspection atau trucks excellent kemudian journey management kemudian defensive driving training nah kalau kita ngomongin kompetensi doang pasti lari kita cuma ada di sini defensif driving training tapi kalau kita naikin lagi kita leverage lagi lebih tinggi lagi maka yang terjadi ini proses ini ini kita juga bantu sehingga nanti di akhir tahun 2020 kita bisa identifikasi itu hasilnya seperti apa hit you oke nah itu pengantar dari saya nih mungkin teman-teman ada pas mau setengah lima nih ada pertanyaan dulu atau ada yang mau didiskusikan oke silahkan yang mau tanya teman-teman cuma masalahnya banyak perusahaan yang gak punya kompetensi ya job analysis aja belum terus kemudian mapping kompetensinya untuk setiap jabatan setiap bisnis proses nah tau-tau lari ke training ya tau-tau lari ke training nah itu itu level satu itu di level satu malah akhirnya jadi menghimpun data mau training apa kan gitu kan iya nah ini sebenarnya menariknya adalah begini pak kalau kita main di level empat itu sebenarnya kita gak butuh kompetensi karena permainan kita adalah permainan kelompok permainan departemen jadi kita datangin land function pak bapak tahun ini itu strateginya apa ya ini contohnya kan saya datangin karena saya ngebantuin orang supply chain orang logistik pak bapak strateginya tahun ini apa ya mas tahun ini saya mau opko seluruh opko itu punya model safety transportasi seperti modelnya Holstein dia cerita begitu kan terus kemudian oke pak kalau gitu kita bantu kita lakuin assessment grid nah assessment grid itu hasilnya yang tadi nah kita aku gak tau sama sekali tuh kompetensinya orang supply chain atau harus seperti apa tapi dengan model tadi akhirnya orang kan belajar oh iya ya kalau saya mau excellent di safety maka saya harus belajar DDT nah disitu proses people development masuk tapi DDT aja ternyata gak defensive driving training saja gak cukup saya harus punya journey management nah itu kan proses tuh saya harus punya truck management itu proses lagi itu silahkan ya mau tanya oke iya silahkan silahkan semoga tidak terlalu ngawang-ngawang ya saya coba cari silahkan 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 ada pertanyaan ada pertanyaan halo halo udah gak ada nih kalau gak ada oh ini ada satu ya dari berat kalau perusahaan sudah memiliki kompetensi kompetensi di setiap jabatan kemudian kami tertarik ah oke thank you bu pertanyaannya bagus banget nih jadi sebenarnya kalaupun ibu masih sudah punya kompetensi tetap aja pakai bu gak masalah jadi saat ini sebenarnya juga si kompetensi masih kita butuhkan untuk closing supaya kita gak dapat finding di audit jadi audit kita kan masih berdasarkan si kompetensi kan jadi tetap aja pakai kemudian kalau pengen naik ke level proses gimana yang perlu dilakuin bu ini dari pengalaman kita ya datang ke land functions kemudian tanya pak pertanyaannya adalah bukan training apa yang dibutuhkan tahun ini tapi pertanyaannya adalah pak apa nih yang bisa kita bantu supaya memudahkan hidup bapak atau hidup ibu supaya performannya tercapai nah dari situ nanti muncul diskusi macam-macam saya coba share ini lagi ya apa yang saya lakuin ya jadi teman-teman juga biar kebayang ini di tahun ini 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 prosesnya saat kita sebentar 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 saya mau share yang finance 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 Pak Ferry boleh di handle dulu saya cari apa namanya oke ini ya teman-teman ya saya minta teman-teman aware ya ini saya juga jujur saya juga kesulitan banyak tadi yang jabri-jabri saya untuk join ya join ke apa namanya sharing hari ini padahal ya teman-teman yang teman-teman tahu di akhir pengisian form itu ada link untuk join grup whatsapp untuk yang hari ini ya ya dan ternyata saya juga lupa untuk nyantumkan di form itu nomor hp dan alamat email ya lalu ini ada yang japri saya kok nggak bisa masuk ke training hari ini mas Ferry kenapa ya saya tanya kenapa nggak join grup grup apa ya nah ini loh teman-teman teman-teman HR ini harusnya adalah contoh untuk atau model dari perusahaan dari perusahaan masing-masing ya atau model dari HR yang dalam tanda petik orang yang harus perfect lah ya beberapa yang saya note adalah kirim isi form kirim email itu masih salah ya jangan kita ngisi ngisi itu buru-buru ya teman-teman ya ya jangan buru-buru coba dilihat dulu semuanya sudah baru di oke kemudian kalau misalnya baca akhirnya bagaimana apakah ada link atau apa yang perlu ditanyakan ini kemarin ini tadi barusan ada yang japri saya juga saya sudah daftar Pak Ferry yang tanggal 18 terus kapan daftarnya kemarin kemarin ini saya close dari tadi jam 2 terus kok nggak join grup grup apa ya ya tadi saya ulangin grup apa ya nah ini artinya nggak aware terus tanya lagi yang tanggal 21 saya bisa join nggak Pak ya bisa sudah isi form sudah terus informasinya bagaimana nah ini nggak baca ya jadi tolong teman-teman bisa ini ya lebih aware ya saya nggak akan ngurusin beberapa teman-teman yang seperti itu jadi otomatis kalau misalnya ada yang nggak aware dengan informasi dan terus kemudian tidak bisa ikut acara sharing ya itu udah resiko sendiri ya jadi tolong hati-hati untuk ngisi form dan sebagainya ya ya ini jujur saya kesulitan ya banyak teman-teman yang ngisi kodo juga alamat imilnya juga salah ya akhirnya nggak ini ungkapan sabar ya makanya saya informasikan ke teman-teman ya tolong Anda aware untuk diri Anda sendiri hati-hati ini seperti itu kalau misalnya nggak hati-hati nanti terus kemudian ini itu ini itu ya saya nggak nggak istilahnya ya sudah resiko dan sebagainya ya saya mohon maaf ya semuanya terbatas juga juga terhasil ini seperti itu oke monggo mas ya ini contoh bu seandainya kita masih punya kendala datang langsung ke land function gitu ya untuk nawarin jasa kita karena bisa jadi salah satu hambatan kita dulu waktu nawarin program apa transformasi kita dari people development biasa ke people development as business partner itu adalah dispelekan gitu lu ngurusin HR aja nggak bener kok lu mau ngurusin departemen kita nah salah satu yang bisa kita lakuin bu untuk ke arah sana kita waktu diajak ngomong sama land function itu bisa jadi meleverage kebutuhannya dia jadi contohnya nih ada departemen ada direktur ad finance dia awalnya itu cuma ngomong mas aku mau dong dibikinin program team building buat departemen saya gitu kalau kita sebagai people development biasa ya paling kita ngomong oke bu so apa nih yang pengen mencapai outputnya gitu nah kemudian karena kita mau meleverage lebih tinggi saya tanya apa sih yang berbeda dari FICO 2019 dan FICO 2020 dan FICO tahun 2018 oke kemudian dia cerita gini gini oh ada perubahan orang tuh awalnya kita dulu di awalnya dulu kita under MNC multinational company undernya Halsim tahun 2019 kita dibeli sama si semen Indonesia BUMN nah keacetnya pasti berbeda dong oh oke kalau gitu coba kita rumuskan yuk nah ini saya ambil satu framework nah kalau kalau kita people development yang biasa kita dimintain outbound pasti kan kita bilang mau yang high risk atau low risk mau yang seneng-senengnya model gimana tapi yang disini adalah kita partnering nih kita ngelihatin strateginya apa sih yang berbeda direktornya perbedaannya seperti apa sih nah kemudian kita muncul tuh oke kalau gitu fokus kita pada tiga hal ya creating alignment maximizing communication sama smart motivation nah ini teorinya begini loh kemudian yang terjadi adalah yang terjadi adalah dibikin workshop dulu workshopnya adalah ngomongin proses prosesnya terus kemudian hasilnya apa hasilnya adalah ini oh setelah workshop kita rumuskan ini ini hasilnya ini yang menjadi inspirational vision kita sebagai orang yang awalnya niatnya cuman senang-senang akhirnya diajak diajak ke beneran team building tapi team buildingnya adalah facilitating chatting adalah workshop untuk untuk ngerumusin tuh inspiration visionnya seperti apa terus kemudian ini workshopnya model workshopnya terus kemudian muncullah winning canvasnya seperti apa winning canvasnya nah ini ya ini jadinya seperti ini akhirnya si orang people development ngejadiin si team building tadi itu sebagai sarana saja untuk ngedapatin ini nih winning canvasnya masing-masing departemen dan yang coba kita kawal adalah prosesnya ini kita ngebantuin land function supaya cost visibility percentage-nya bagus index effective collection-nya bagus tidak ada koreksi pajak dan lain-lain terus-terlain jadiin momen-momen aja untuk ngegedein value kita yang awalnya mereka cuman request people service kita tambahin proses service gitu oke gimana Pak Ferry mau jam 5 kita mau tutup atau kita jawab beberapa pertanyaan lagi nih mungkin jawab pertanyaan aja mas oke pertanyaan dari Mbak Murni ini sahabat saya yang ngebantuin saya mas mana yang harus kita dahulukan melihat dari sisi hasil kompetensi atau langsung menanyakan kepada kebutuhan user agar hasilnya lebih maksimal ada dua sih Mbak Murni jadi kompetensi memang gak bisa dilupain karena audit sekarang masih mengacunya ke kompetensi jadi mau tidak mau kompetensi harus dijalanin di satu sisi kalau kita ngomongin fokus kalau saran saya fokus ke performenya si land function itu edit value-nya jauh lebih gede nanti reportnya Mbak Murni juga beda kalau saat ini bisa jadi reportnya adalah berapa banyak training yang sudah tereksekusi nah bagi land function ya itu dibaca sambil sambil lalu tapi kalau Mbak Murni fokusnya pada kebutuhan user atau performenya user kemudian Mbak Murni involve di situ maka si land function ngebacain reportnya Mbak Murni itu jauh lebih powerful terus Pak Fadil pada saat kondisi atau level pada saat kondisi atau level apa perusahaan membangun corporate university atau academy kalau dilihat dari learning maturity model tadi perusahaan kami sudah sampai di level 3 talent performance wow keren Pak Fadil jadi kabar buruknya nih Pak Fadil konsep corporate university itu adalah konsep yang sudah ditinggalkan di tahun 90-an ini saya coba cari satu file dulu ya ada namanya learning evolution learning evolution itu kelihatan ya nah ini nih Pak Fadil jadi corporate university itu adanya di sini nih Pak dia dibutuhin antara tahun 98 sampai 2002 nah sekarang modelnya yang dipakai itu continuous learning continuous learning itu tanggung jawab learning sebenarnya ada di line function itu yang pertama yang kedua kita percaya filosofinya bahwasannya si pembelajaran yang paling impact itu bukan di kelas bukan di corporate university tapi di line function tapi di tempat kerjanya masing-masing itu konsep 70-2010 jadi saran saya Pak kalau Bapak mau bikin corporate university mending gak usah Pak jadi itu hanya akan menjadi cost center baru kalau mau Bapak gedein konsep continuous learning 70-2010 itu lebih powerful lebih added value bagi perusahaan nah kalau Bapak mau diskusi ini tentang continuous learning ya nanti Bapak boleh jawabin dengan saya ini konsepnya bagus dan kita kita coba terapin saat ini juga banyak organisasi yang mencoba menerapkan itu dan akhirnya impactnya adalah corporate university nya mereka ditutupin karena udah gak worse lagi ya mungkin nanti next bisa sharing yang 70-2010 ya mas boleh boleh terus berikutnya dari Mbak Wardana mohon maaf ingin bertanya tadi Bapak katakan kalau training sesuai kebutuhan yang diajukan oleh user untuk meningkatkan performance kalau melihat dari gap kompetensi apakah bisa atau bagaimana yang idealnya oke pertanyaan dari Mbak Wardana kalau melihat dari kompetensi apakah gap kompetensi apakah bisa bisa nah tadi pertanyaan saya probingnya tadi tuh sebenarnya karyawan ibu di posisi itu sudah berapa tahun terus kalau untuk untuk ahli di posisi itu itu sebenarnya butuh waktu berapa tahun sih nah kan tadi jawabannya orang ditepatkan di posisi tertentu itu 1-3 tahun dia sudah harusnya sudah bisa harusnya sudah ahli di posisi itu kalau dia sudah 4 tahun di posisi itu dan dia tidak ahli berarti bisa jadi dia adalah right man in the wrong position gitu jadi kalau kita ngurusin gap kompetensi satu-satu orang bakalan sangat capek yang pertama yang kedua ingat kompetensi itu tidak direct langsung ke performance jadi kalau gak direct langsung padahal organisasi itu butuhnya adalah performance kenapa kita gak langsung direct ke performance aja jadi jawabannya adalah bisa tapi akan sangat sayang sih kalau ibu fokusnya ke kompetensi gitu terus Bu Nur Pak Nur apa Bu Nur ya implementasi konsep tersebut mengenai anggaran people development apakah masuk di directorate atau di unit kerja people development kalau prakteknya di tempat kita Pak kalau yang kompetensi base closing gap kompetensi itu di tempatnya people development tapi yang sifatnya performance base itu di tempatnya land function kenapa kita berani naruh itu di tempatnya land function karena mereka ngerasain banget edit value-nya dari apa yang kita lakukan jadi mereka mau dibebanin cost itu gitu dari Burakno mau tanya sebagai team learning and development contoh instructor yang bagaimanakah yang bisa kita mulai kita terapkan siap atau siapkan sebagai performance consultant tadi oke ini pertanyaannya bagus nih jadi kalau kita mau naik ke level 4 secara infrastructure apa yang kita perlu lakukan yang pertama adalah ini kita ngomongin tools ya kalau ngomongin tools salah satunya adalah assessment grid ini contoh assessment grid itu seperti ini assessment grid nah ini contohnya gini jadi kita tahu nih bisnis prosesnya di land function itu seperti apa ini contohnya dia technical orang technical system SOP nya itu nomor 3 kemudian supaya lebih advance lagi dia itu harusnya di nomor berapa ini contoh lainnya management structure ini terus kemudian tugas kita itu kemudian kita tanya oke pak kalau memang saat ini adalah bapak di state bapak state bahwasannya hasil assessment bapak di level 3 strategi bapak maunya di level berapa di level 5 berarti ada gini nah ini kita bisa masuk sebagai learning and development as business partner so jawaban saya apa salah satu instructor yang perlu disiapkan yang pertama adalah assessment grid terus yang kedua adalah frameworknya kita juga butuh paham banget tuh gitu ya itu Bu Retno udah pertanyaannya pas oke ada pertanyaan lagi ini kok chattingnya ucapan terima kasih ya gak ada yang tanya lagi bisa jadi ini konsepnya masih ngawang-ngawang ya bagi teman-teman ya saya coba mengaplikasikan saja sekitar 5 tahun dari 2004 jadi memang baru berani sharing sekarang setelah kita ngerasain ada manfaatnya dan adaptasinya memang struggle awal-awal saya nerima konsep ini memang kayaknya awang-awang banget tapi setelah dipraktekin gamang ya kalau sebenarnya kan yang jadi inti itu kita dari sharing mas ini ya mas Andi tadi ya sudut pandangnya diubah ya memang saya setuju kalau performance itu yang harus kita ini kan apa namanya utamakan kalau selama ini kita harus kita cuma konsentrasi di kompetensi 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 sampai kapan dan memang seharusnya dengan posisi jabatan tertentu ya memang idealnya 3 tahun harusnya sudah fully kompeten nah dari fully kompeten kan otomatis harus sudah bisa perform kan sesuai yang diharapkan ya jadi gak ada isu dia demotivasi gak ada isu dia gak bisa ngerjain ini gak bisa ngerjain itu nah setelah 3 tahun itu seharusnya memang apa namanya meningkat ke employment capability jadi peningkatan kapabilitas sesuai dengan bisnis harusnya jadi harusnya bisa ngikutin bisnis bisnis mau berubah kemana kompetensi karyawan ditambahkan nah itu yang memang harus jadi isu di HR ya untuk bisa nambahkan kompetensi tapi kompetensi yang di awal itu memang sudah harus firm dulu nah masalah yang ada sekarang kan kita kembali dulu ke awal kompetensi ini yang belum ada teman-teman banyak gak aware masalah kompetensi bisnis proses sedangkan kalau yang di all sim bisnis prosesnya semuanya sudah dimapping dengan baik sudah tahu untuk proses ini butuh kompetensi ini 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 semuanya sudah dimapping dengan baik otomatis dan proses pun sudah apa namanya performance ya performansi proses juga sudah dimappingkan jadi sehingga kalau ada masalah kita sudah tahu dari departemen juga bisa tahu masalahnya di mana dan balik ke related ke 70-20-10 ya mas ya masalahnya diselesaikan melalui yang 70 tadi kalau gak bisa baru ke 10 coaching 20 mas ya ke 10% yang di apa training di dalam kelas nah ini yang perlu ya mungkin bagus sekali yang apa namanya masalah performance jadi memang ya kayak ibarat burung lah ya burung itu punya dua sayap satu sisi di performance satu sisi di kompetensi ya kompetensi memang gak bisa performance memang gak bisa tanpa kompetensi ya semuanya harus jadi memang kalau kita mau jadi learning business process learning business partner ya memang harus kuat di performance nah ini salah satu kelemahan teman-teman juga basically kebanyakan HR banyak di lulusan psikologi hukum ya nah kalau misalnya yang lain yang contoh misalnya teknik ya teknik otomatis bisa turun ke lapangan bisa melihat oh kurang dari segi ini dari segi itu nah terutama untuk teman-teman yang sebelum masuk HR sudah di sudah di ini dulu di manufaktur diproses ya entah di di pabrik atau di mana ya itu bisa lebih melihatnya bisa lebih clear lah oh perusahaan butuh ini atau sorry bukan perusahaan ya maksudnya departemen ya user butuh ini ada yang gak benar kita bisa diskusi dengan dengan atasan departemen bahwasannya sepertinya kok seperti ini seperti ini seperti ini apa gak butuh untuk dibenahi jadi memang HR ini ya namanya tadi internal consultant ya seharusnya lebih powerful internal consultant daripada external consultant makanya bisa dikatakan sebenarnya gak terlalu butuh untuk kita panggil consultant di luar sebenarnya kalau memang kita kita powerful kita powerful dan ya harus yakin dulu kita powerful ya kita punya kompetensi yang macam-macam nah itu sih yang mungkin saya bisa bisa simpulkan juga ya dari seri ini kalau masalah implementasi kayak gini memang prosesnya lama ya mas ya iya tapi sekarang masih 4 tahun 4 tahun ya tapi sekarang implementasi masih 70-20 masih tetap ya masih kita mau ubah sekarang yang learning experience oke nah ini mungkin teman-teman perlu dikasih informasi mas untuk apa namanya cari tahu tentang masalah pelatihan tadi training ya learning ya learning just bersin itu website-nya dimana atau dari mana sumbernya saya ini aja saya downloadin silakan teman-teman yang mau tanya mungkin 7 menit lagi ya oh ini ada chat ini silakan linknya terlampir ya maturity model tapi ini yang terbaru ya mas ya dia belum revisi sih dia belum revisi lagi kalau sekarang beliau banyak nulis yang learning evolution itu nah di learning evolution itu kan kita sekarang di digital learning yang learning experience dia elaborasi banyak disitu sekarang ya oke nanti teman-teman masuk aja ke websitenya kalau menurut saya ini insightful banget apa yang ditulis John Bersin itu tapi masalahnya John Bersin juga belum buat buku ya buku untuk khusus bas training ini ya enggak enggak ada enggak ada ya nah kalau teman-teman pengen ngedalamin yang instructional learning design saya sarinya teman-teman masuk ke ATD kalau sekarang instructional design apa namanya beralihnya ke SAM ya saya lupa kepanjangannya SAM ada itu bukunya apa ya living eddy for SAM kalau ke ATD ASTD atau TD ini bukunya lumayan mahal-mahal ya cuman yang saya pelajari dari ATD dia terbatas pada learning maturity level 2 yuk silakan 5 menit lagi ada yang mau tanya udah ya udah ya oke sepertinya sudah nih enggak ada oke kalau enggak ada terima kasih untuk Mas Novianta Kuswandi untuk sharingnya hari ini mungkin nanti next ditunggu yang 70-20 mas ya supaya teman-teman juga dapat insight bagaimana bisa implement 70-20 siap materinya pasti udah ready nih kan udah pernah di-share tempoh hari oke nanti tinggal tanggalnya ya Mas mungkin bisa minggu depan oke nanti tanggal 21 kita ada training karena ini cukup lama sih sekitar 3 jam lebih ya performance management boleh masuk ke sini dulu Mas buat apa namanya foto bareng ke sini ke mentimeter kita pengen oh mentimeter silahkan 54-34-52 saya pengen cek ini apa namanya apa yang teman-teman dapat oke silahkan diisi dulu oke sambil silahkan nanti yang masih mau ikut tanggal 21 ya lalu untuk sertifikat nanti nanti akan saya cek ya karena gak semuanya bisa dapat pastinya gak semuanya ngisi ini sih ya kode saya mesti ngeliatin nanti oh ternyata udah gak bisa kepakai kodenya jadi saya balikin ke Pak Ferry oke thank you teman-teman ya makasih mas ada yang bisa diambil oke mungkin foto foto bersama dulu ya ya silahkan diaktifkan ininya videonya semuanya kameranya buju nista ini timnya Pak Tri ya Tri Aji oke ada tiga ini ya kita foto senyumnya ya yang apa namanya lahir pertama oke satu dua tiga oke bentar ini saya save dulu bentar kelupaan harusnya buka ini ya oke layar kedua gak full nih layar kedua nih oke layar kedua sudah bentar ya oke lahir ketiga oke oke terima kasih teman-teman untuk partisipasinya sampai ketemu hari kamis depan ya kamis depan itu kita tanggal 21 itu hari libur ya hari libur jadi bisa mulai lebih pagi silahkan teman-teman yang mau ikut ya pastinya ada ada sertifikat ya jangan lupa untuk ngisi kode member ya supaya bisa dapat sertifikat oke mungkin itu aja sekali lagi terima kasih untuk mas novianta kuswandi sharingnya ya sangat powerful sangat membangun sekali jadi insightnya tadi ya amati atau ke apa namanya ke performance ya jangan jangan hanya ke kompetensi aja oke selamat sore selamat berbuka sukses untuk kita semuanya ya sampai ketemu kembali thank you 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 thank you